Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya pada video kali ini kita akan bagaimana cara membuat backview di flotter jadi pegview ini nanti kita bisa nge swipe swipe up atau swipe down ini ya pegnya per ini jadi maka akan berganti ke peg yang lain ya berpindahan dari peg 1 ke peg yang lain baik ke atas ataupun ke samping oke langsung aja ada teman-teman faham ya apa aja yang perlu kita buat nah di bagian ini di bagian eh eh stripnya ya pegfew nya jadi teman-teman tinggal buat aja di sini di bagian body body nah itu itu backview ya peg-peg-peg-peg-peg-peg nah seperti ini Oke nah tegungnya kita atur di dalam compact view itu kita atur sik-siknya yaitu bouncing bouncing Hai bouncing Hai Scroll fisik konsen Scroll fisik kita pakai yang ini dulu oke kemudian nah Scroll direksi kita tambahkan Scroll Direksi nya itu aksis eh aksis vertikal kita pakai aksis vertikal dulu ya Nah disini ada children di mana silbrennya kita buat petenya preview nya itu di dalam container kita kasih aja kontainer ini konten pertama kontainer nah sini dia koma kemudian ada kontainer berikutnya kontainer kedua koneer ada kontainer ketiga saya buat 33 aja kontainer ya Nah di sini kita atur warnanya color-color misalnya red nah konten pertama ya ini saat kita di atas web nah dia naik ke atas ya seperti ini kemudian kontainer berikutnya tnf color 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 green misalnya Oke kemudian warna berikutnya kita atur aja jadi yellow kalau ini tiga 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 pek aja tiga pek Oke ini bisa kita atur nah seperti ini ya teman-teman jadi misalnya ini kontennya kita isi aja konten sederhananya di bagian ini di bagian ecel kita isi cair eh center aja center Oke jenya 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 kita isi teks nah ini pek satu ya pek satu eh pek pek satu nah atau kalau ada gambar tinggal teman-teman isi aja gambarnya pek satu nah ini ini pek dua pek tiga pek dua pek tiga oke nah gitu ya nah ini pek tiga kita ganti atau tambah lagi peknya jadi pek empat saya ini perlu saya kasih warnanya tuh biar nampak perbedaannya itu nonton nah ini dia empat eh ini pek empat ya pek empat nah gitu nah itu kan kalau ke atas bawah ya kalau ke samping terganti dengan ho horizontal nah oke nah jadi ke samping seperti ini sesuai nya oke ya jadi gitu ya teman-teman nah ini coba kita ganti sinknya boncing apakah ini bisa diganti ada berapa ya kalau simulation ini saya tahu cuma ini aja jenisnya boncing eh itu aja kita pakai itu aja dulu oke itu cara peti ya jadi teman-teman mau pakai kiri atau kanan ya kalau dikasih gambar teman-teman tinggal kasih gambar aja di sini di kontainernya jenisnya jenisnya kasih gambar ya kalau mau pakai gambar oke oke jadi seperti itu ya cara membuat petview ya teman-teman di filter Oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh